Asif Ali dan Karisma Cehna akan segera hadir kembali, gimana ceritanya nih? Hai hai guys, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya Guys, jadi ada kabar terbaru dari Karisma Cehna yang tadi sempet live di TikTok Beliau menjelaskan alasannya dulu kenapa bisa bubar sama Asif Ali ini Dan kabar terbarunya yaitu Ali bakal dateng lagi ke Indonesia loh guys Buat apa itu? Ya buat ngonten sama Karisma Cehna guys Biar nanti bisa bikin emak emas Indonesia baper lagi Katanya, wah pasti kalian udah gak sabar ya nunggu kedatangan Asif Ali ke Indonesia Kalau emang pada setuju aku ngonten lagi sama Ali Nanti Ali bakalan kesini lagi guys Ya misalnya kalian masih support aku sama Ali ya Untuk berkonten, untuk bikin emak emak baper nih ya kan? Tapi katanya guys, kalau kalian gak setuju Karisma Cehna berkarir lagi, duet lagi, ngonten lagi sama Asif Ali Asif Ali juga gak akan kesini kok, jadi kalian gimana nih menurut kalian? Kalau misalnya kalian gak setuju ya si Ali gak bakal kesini buat apa ya gak? Dan disini pun Karisma Cehna membongkar semua kejadiannya guys Waktu itu kan sempet dirinya banyak banget nih netizen yang benci sama Karisma Cehna Nah itu gegara pihak dari si Akas itu yang menjelek-jelekan Karisma Cehna yang katanya Ngajak Asif Ali tinggal di apartemen berdua dan ngajak Ali ke hotel Padahal faktanya tidak seperti itu guys Jadi dulu tuh ada salah satu owner, sebuah brand yang mau kasih fasilitas untuk Asif Ali guys Menjatuhkan aku, disangka aku ngajak Ali ke hotel Kedua ngajak Ali tinggal di apartemen Padahal waktu itu Ali itu mau dikasih fasilitas apartemen sama owner Owner adalah satu brand gitu ya Buat Ali tuh kerja gitu Nah jadi seperti itu ya guys Biar gak ketergantungan kepada Akas Elahi Karena kata Karisma Cehna Akas itu kan dulu ngebantuin Asif Ali ya Dan dia tuh minta imbalan Biar dia bisa balas budi gitu Karena kan yang nolong Ali ini kan minta imbalan kan gitu Nah jadi kalau misalkan Asif Ali punya penghasilan sendiri tanpa bergantung ke Akas Terus otomatis dia nanti bisa balas budi dan bisa kembaliin uang yang udah dikeluarin oleh Akas guys Maksudnya ngajak Ali tuh biar dia tuh mandiri gitu Biar mandiri, biar dia tuh punya penghasilan sendiri Viewer dari dia sendiri Baru gantilah duit yang sudah keluar Kan begitu Banyak yang gak suka aku sama Ali Yaudah akhirnya kita pisah Pisah guys, akhirnya kita pisah Cukup ah? Cukup ah ya? Cukup ah? Aku jadi baper nih Ahahahahaha